Guys, kita lagi liat Pikmi. Gak taunya dia beranak, guys. Gua tutup dulu deh, gua tutup. Masih bersama dengan Kak Budi. Ini Pikmi ya, Bud? Iya, ini Pikmi Dormais nih. Mau liat gak? Yuk, yuk kita liat anaknya nih. Nah, beranak dong, yoi. Gua foto, ah. Ini harga beranak, Bud? Ah, ini sepasang masih kena... Aduh, handphone gua mati. Masih kena sepasang itu 650 ribuan loh. Lumayan, ini tupai ya, Bud? Iya, tupai mini. Cakap ya. Boleh dapetin, Bud? Boleh, boleh, boleh. Iya, ada empat. Tangan, ada empat, tiga. Tangan lu dingin, Bud? Ih, lima, lima, enam. Wuuuuh. Mantep banget, gila. Tuh. Tangan gua apa, dingin? Iya. Coba lu pegang, Bud? Lu pegang, Bud? Iya, begitu ya, jadi duitnya. Dingin. Ih, banyak lu. Ini setelah sih gak nih? Enggak, enggak, enggak. Lu ada-ada, itu enggak. Handphone gak? Gua mau foto dong, Bud? Boleh gak sih? Bukan nih? Cakep banget. Ngebelin banget. Coba, bentar. Bisa gue. Oke, gue bukan orang kampung, Bud. Foto ya, boleh gak sih? Ih, cakep banget. Ih, lima. Lucu ya? Hmm. Kita ngumpetin lagi ya, kasihan ya. Stress ya, teman-teman. Ini kita lihat indukannya. Ini berapa pasang, Bud? Ini gua ada... Betina empat, jantan satu. Betina empat, jantan satu. Bud ini gak kanibal mereka ini ya? Enggak. Enggak kayak hamster apa gitu-gitu gak ya? SMS. Gua mau foto lagi dong. Boleh, boleh. Hmm, apa ya? Handphone gua mati. Oh ini ya? Ini Samsung cakep banget sih. Handphone-nya tukerannya, Alphic. Hah? Banganlah. Kita lihat deh. Ih, cakep ya. Gitu ya? Iya, cakep banget kan. Ini nyusu gak dia? Netekin dia. Netekin. Mama-Malia masuknya ya? Iya, Mama-Malia. Bukan Mama-Manda ya? Bukan. Oh, beda lagi? Ini berapa pasang tadi? Ada... Tiga banding satu deh. Yang lain gua pisahin soalnya jantan. Banyakan jantan. Nah, ini masih anak nih. Enggak, itu udah indukan. Udah indukan? Udah indukan semua. Satunya 650 ribu. Satunya kalau satuan 350 ribu. Kalau sepasang itu, eh. Kalau sepasang, 6,5 ribu. Oh, cakep ya. Iya, gue seneng banget. Selanjutnya. Seneng gue. Selamat datang di Calvaria Petcat. Selamat datang di Calvaria Petcat. Kami menyediakan jasa dokter hewan. Laboratorium untuk memeriksakan kesehatan hewan kalian. Pet grooming, pet hotel, dan rawat inap. Tentu saja pet hotel dan rawat inap kami pisahkan di lantai yang berbeda. Calvaria Petcare di Ruko Bolsena. Blog day nomor 22. Ganding Serpong. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax 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 hanya bekerja dirumah Anda bisa menghasilkan ratusan juta rupiah Bagaimana caranya tenak tikus guys no lihat enggak nah oke lampu ya iya tuh ini apa SF ini SF SF harga harga segini perekor 7ribuan makan deh makannya Oh tanah lu kasih tanah but enggak lah tanah itu bukan itu itu pelet Oh udah hancur sama dia pelet ikan pur pur babi Oh nasi sama kelapa Oh tuh inilah kerajaan tikus Budi lumayan loh sekor 7ribuan 7ribuan reseller reseller itu 5ribuan reseller boleh 5.000 ya tapi minimal pengambilan tuh 100 sekor 100 sekor iya lucu ini Afrika Aprika punya cakep ya pegang put gue pegangnya susah gue pegang ini sini 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 gue pegang coba lu pegang lagi kita sini sini kameranya gue yang pegang Bang lucu-lucu ya iya cakep-cakep ada dua minggu nih ini usia dua mingguan dua minggu ya dua minggu masih kelihatan sih dua minggu lepas sapi ya ini dia kayak hamster nggak bisa dibiarkan nggak bisa cuma kalau kebanyakan nanti lu angkok sendiri bingung iyalah berada ke juga cepet banget buat bedanya jantan penting atau tahu tahu gampang kan ada bijinya itu kelihatan Oh kalau bisa kelihatan ada biji ya ini jantan nih ini biji nih tuh 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 Oh iya itu biji kan ada biji iya kelihatan sama kayak lu gitu bijinya dua elu punya biji ngasih punya bud hahaha cuman lagi gede sebelah ini ada aja bahasanya ya kita tutup dulu dong sayang udah enggak apa-apa enggak loncat deh enggak loncatnya kita kembali lagi lihat teman lagi nih tikus-tikus ini banyak nih nih kalau yang itu tadi kan buat buat ditahan Oh nggak jual nah ini yang gedenya induk-induk bukannya tikus itu ada yang ngelindungi nebut deh memang ada ya ada ya apa tikus kantor tikus Papua Oh memang ya ada kayaknya deh dan tikus-tikus itu ada-ada keadaan budapunnya juga kalau nggak salah Bambu Rat enggak beda dong Bambu Rat mah Oh iya Sumateranya punah ya gua nggak tahu deh Sumatera masih ada penggadeh Oh iya tahu gue bambu yang gede itu yang kayak musang itu gede mas ya kan penyebaran saya kan Sumatera Thailand Vietnam bener gitu apa Ayah dipanggil anaknya Budi ada tujuh guys banyak nah ini ada anakannya nih putuh ini masih umur satu hari dua hari Iya paling usia segitulah pinggis jepit-jepit kesembangan tuh mau jepit lama tolong Mak Mak tolong maka deh hahaha nete nete in jadi juga gua pisah nah disini ada rak juga put gua rata betul sudah-sudah-sudah kasih Kakaknya mau ular Oh yaudah mau nanti ya sebentar ya lima menit ya kita mulai teman ribut nih disini gua darat nah ini yang gede nya ini Rat jadi kalau yang ISF tadi kan gue gabungin tetap nggak bisa kan ada anakannya juga Oh kalau ini harus bisa Oh enggak mereka kanibal udah kanibal ya mereka beda saja itu bisa dihabis yang yang kecilnya Waduh oke masih banyak lumayan tuh eh awas-awas nah jatuh tuh banyak kan ini gua beli bibit lho put ini iya gua bikin kecil-kecil putih sih ini berapa duit putih sih berapaan ya gua nggak pernah nggak pernah jual pikir yang ini karena kan ini gua baru mulai baru mulai penggantinya ISF nanti biasanya orang-orang itu buat makanan bau piton ya buat makanan bau python kadang-kadang buat mancing obat mancing ya ikan-ikan gede kelihatan nggak sih gue lihatan jadi gua mesti begini udah silok udah oke nih mana lagi nih udah mau apalagi lu mau buka-buka oh ini anak-anaknya banyak banget nah uh but lu nyayur but hahaha gua tiap minggu itu panen 200 ekor tiap minggu itu paling dikit but perlu makanan itu biar cepat beranak perlu sesuatu nggak gitu but Oh enggak lah biasa aja kalau tikus ya tapi biasanya gua adalah ada kan gua kasih kayak kacang hijau gitu lah gue gabungin itu kan kayak toge-toge gitu kan bahwa subur ya yang buat kesuburan gitu-gitu perlulah perlu ya mereka harus imbang makanya kan gua ada kelapanya juga makannya ada purnya proteinnya semuanya itu ada Oh nasi juga ya kan terus kadang-kadang ayam diri cari cake gitu serius iya ayam bangke gitu ya nggak dimakan sama ular gua gua rebus lagi gua aduk-aduk pakai nasi Oh buat mereka mereka butuh lemak juga butuh lemak ya protein gitu-gitu ya bener Oke tuh yang merek lainnya enggak ada bud merek lain jenis lain enggak ada sekarang ini semua dulu kayaknya banyak waktu gua Mereka kemari Iya waktu mencit ya Iya mencit Jepang segala macem ada kemana ya Amsyong mati apa bukan waktu itu gua pensiunin karena gua ngatur supaya ini lebih banyak lagi sekarang banyak kan bedakan kandangnya enak ya iya oke nah ini mereka tuh mau suhunya kayak apa aja bebas ya enggak mereka nggak boleh panas puto malah nggak boleh panas banget ya kalau panas Amsyong mereka tewas ya tewas makanya kan gua pakai kipas tuh dua oh ini ada kipasnya guys biar ada hawa ya Iya bener ya udah beda kan lu datang ke sini belum begini dulu Oh ada lagi udah habis ya habis Oke lah thank you ya siap-siap ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan sehat-sehat lebih baik dulu dong ini untuk teman-teman yang ingin memiliki anakan anjing alaskan malamut yang lucu dan mengembaskan bisa langsung kontak ke Instagramnya Pandawakenos atau kalian bisa WA langsung ke plus 44 77 37 716 344 Pandawakenos menyediakan anjing-anjing berkualitas tinggi teman-teman ada yang pet quality ada yang show quality kalian juga bisa boarding di Pandawakenos kalau ingin ikut show jadi tunggu apa lagi ingat anjing alaskan malamut ingat Pandawakenos yang ada di Gunung Salah 3 sub indo by broth3rmax